APB Irmansa, mantan asisten pribadi Zumi Zola yang kini menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi, Prode 2019-2024, balik direncanakan Jaksa Komisi Pemerintasan Korupsi untuk hadir sebagai saksi di persidangan suap ketopalu RAPB di Jambi tahun 2017. Dengan terdakwa Zainal Abidin, Epeni Hatta, dan Muhammad Diyah, di pengadilan di PIKO Jambi pada Rebo 4 Desember 2019. Jasa KPK Iskandar Marwanto mengatakan, APB Irmansa baru sekali mangkia dari panggilan untuk menjadi saksi. Lalu balik mangkia dan hingga tiga kali, maka akan dilakukan penjemputan paksa. Terkait kehadiran APB sebagai saksi di persidangan, Iskandar menegaskan lup aduk informasi. Pemanggilan paksa paksanya sampai tiga kali, akhirnya nanti abis itu berpandang ke dua. Di ketahui APB Irmansa sempat menjadi orang kepercayaan Zumi Zola saat menjabat sebagai Gebenu Jambi. Sehingga kesaksian APB dinilai penting untuk mengungkap adanya proses suap yang melibatkan Zumi Zola serta anggota DPRD Provinsi Jambi. Namo APB Irmansa pun kerap disebut di persidangan sebelumnya dalam kasus yang sama.